Ya, sementara itu pemirsa aktivis Ormas Koalisi Perempuan Indonesia yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak menuturkan jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa depan. Maretnya aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak dan perempuan menjadi sorotan tajam banyak pihak. Seperti Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jambi yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak. Desi Rosyanti, selaku pengelola program Koalisi Perempuan Indonesia Jambi ini menuturkan jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa depan. Maka dari itu, sejauh ini pihaknya dalam melakukan pendampingan terhadap korban memang melakukan pendekatan khusus, baik secara emosional maupun material. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dalam melakukan pendampingan terhadap korban, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kolaborasi bersama dinas terkait, guna memulihkan trauma yang dirasakan oleh korban, serta juga mengajak korban untuk mau melakukan pengejaga kesehatan reproduksi guna mencegah penyakit. Desi berharap kepada sekolah-sekolah yang mendapati muridnya sebagai korban kekerasan ataupun pelecehan seksual, untuk tidak mengeluarkan murid tersebut, karena hal ini akan berdampak pada tekanan pesikis pada korban. Dari Koalisi Perempuan Indonesia ini, sudah banyak melakukan beberapa pendampingan kasus, yang penting saja kasus itu masuk dulu ke organisasi kami. Ada beberapa, nah mungkin misalnya intensif pentingnya pengaturan tersebut, yang masuk sekitar tiga kasus, itu pengatuhnya macam-macam. Nah, jadi selama ini memang ada kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak, dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Biasanya itu anak dan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah sanggara. Biasanya korban-korban ini datang kepada kita di depan hidupnya kader, kemudian kita identifikasikan masalahnya, kemudian kita asesmen, baru kita akan first check terhadap kasus-kasus yang masuk ke KPI itu sendiri. Nah, itu nanti kita akan mengaksesmen, ya, Nah, apa kebutuhan daripada korban ini sendiri ketika dia didampingin untuk melapor ke KPI. Nah, nanti ada teman-teman paralegal, becara, satga, dan ada kabin yang lain yang memang terlatih nanti akan mendampingin kasus-kasus yang terlapor di KPI. Halim Adrian, Jek TV, Pelaporkan